Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zeka Tanaman Di video kali ini kita masih membahas tentang tanaman palawija Dan kali ini kita akan membahas kacang tanah Cara menanam kacang tanah 1. Media tanam Sebelum mempersiapkan media tanam Sebaiknya pilih dahulu sebuah lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung Setelah tanah pertama kali diolah Tambahkan dolomit atau kapur pertanian 2 ton per hektare Secara merata dan perlahan untuk membantu pembuahan kacang Selain itu, tanam kacang tanah Pada tanah gembur yang mengandung unsur hara, kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen yang cukup Setelah menyiapkan tanahnya, tambahkan pupuk kandang dan kompos yang sudah jadi Dan campurkan secara merata Lalu buat bedengan agar air tidak tergenang 2. Memilih benih Pilih benih yang berusia kurang lebih 100 hari atau sudah tua Atau biasanya berwarna kehitaman Tidak ada selaput pada bagian dalam cangkangnya ketika benih dibuka Jemur benih tersebut selama 4-5 hari Simpan benih 3-6 bulan untuk kualitas yang lebih baik Setelah mengikuti cara di atas, benih sudah siap untuk ditanam 3. Proses menanam Lubangi tanah dengan cara ditugal dengan jarak tanam 25 x 25 cm Masukkan 1 benih biji untuk setiap lubang Padatkan dengan tanah Untuk 1 hektare tanah, kamu memerlukan 50 gram benih 4. Proses merawat Siramlah bibit tersebut setiap pagi dan sore Atau saat musim kemarau 4-7 hari kemudian Benih akan mulai berkecambah Dan pada umur 20 hari Setelah masa tanam Tanaman akan mulai berbunga Biasanya akan tumbuh ginofor dari hasil penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menjadi cikal bakal polong Pada masa pembuahan Usahakan untuk memberi pupuk yang banyak mengandung fosfor Lakukan penyiangan dan pembubunan tanah pada bagian bawah tanaman untuk meningkatkan kualitas kacang 5. Memberantas hama dan penyakit Penyiangan secara intensif Dan pembersihan gulma dengan rutin Bisa menanggulangi serangan hama Seperti ulat penggulung daun Ulat jengkrak Dan hama lainnya Untuk penyakit seperti layu Bercak Gapong Dan skleurotium Kamu bisa mengatasinya dengan melakukan sanitasi lingkungan Mencabut tanaman yang sakit Dan memilih varietas yang tahan penyakit 6. Panen Setelah 90 hari, kacang tanah sudah siap dipanen Berikut adalah ciri-ciri yang harus diperhatikan Daun dan batang mengeras Daunnya berubah warna menjadi kuning dan berguguran Untuk memanennya, cek terlebih dahulu bijinya apakah sudah penuh atau belum Jika sudah Maka kamu bisa memanennya dengan cara dicabut Dan biarkan polong menggantung pada tanaman kacang Sekian pembahasan dari saya mengenai tanaman palawija kacang tanah Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih